Oke, saya Bagus Persetio Sekali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Apa itu data flipflop atau yang biasa kita sebut di flipflop Langsung aja Pengertian di flipflop Data flipflop atau biasa disebut di flipflop Merupakan salah satu jenis flipflop Yang dibangun dengan menggunakan set reset flipflop Atau biasa disebut SR flipflop Yang telah dimodifikasi Ada perbedaan deflipflop dengan SR flipflop Yaitu terletak pada inputan R Pada deflipflop, inputan R terlebih dahulu Diberi penambahan inverter node Agar setiap inputan ke deflipflop akan memberikan keadaan yang berbeda pada inputan SR Dengan demikian Hanya akan ada dua keadaan Yaitu set dan reset S sama dengan 0 Dan R sama dengan 1 Atau S sama dengan 1 Dan R sama dengan 0 Halo teman-teman Sekarang saya akan menjelaskan salah satu kasus yang ada di deflipflop Disini terdapat CLK atau clock Dan clock ini bernilai 0 Dimana jika clock ini bernilai 0 Maka D nya atau inputannya itu tertunda Atau off Atau biasa disebut Tidak diketahui Nah Gimana cara menyelesaikannya Nah caranya Kita langsung mulai dari clock ini saja Atau dari nilai 0 ini Nah kita lihat dari 0 yang diatas ini 0 ini Melewati gerbang logi kanan Nah Jika Melewati gerbang logi kanan Outputnya itu akan berlawanan Atau negasi Jadi Negasi dari 0 Yaitu Outputnya Akan keluar 1 Nah Dan yang di bawah juga sama Ini 0 0 melewati gerbang Logi kanan Ya Dia akan outputnya negasi Jadi negasi dari 0 Yaitu 1 Nah Kita sudah dapat 1 dan 1 Nah Kita lanjutkan dari yang atas dulu Ini 1 Kita lihat Nah Dia melewati gerbang logi kanan lagi Dan berarti Dia outputnya akan negasi Atau berlawanan Jadi Negasi dari 1 Yaitu Outputnya akan menghasilkan 0 Nah Di sini Kita sudah mendapatkan nilai key nya Nah Bagaimana untuk key bar nya Caranya seperti ini 0 ini Kita tarik turun Melewati jalur sini Turun Kita taruh di sini Nah Langkah selanjutnya Ini 1 ini 1 dan 0 Nah caranya Kita harus melihat dari Table kebenaran dari none Nah kita lihat 1 Inputan 1 dan inputan 0 Itu outputnya berapa Kita lihat Ada di baris ketiga Inputan 1 dan inputan 0 Outputnya 1 Nah Jadi Caranya seperti itu ya teman-teman Nah Kalau kita buktikan juga yang atas Ini 1 Kita lewati jalur yang ini Untuk ke atas Nah Satunya kita taruh di sini Nah kita lihat 1 Inputan 1 dan inputan 1 Kita lihat Table kebenaran dari none Nah 1 dan 1 Dia outputnya 0 Benar kan 0 Nah Jadi Outputnya Key dan key bar Itu Key nya bernilai 0 Key bar nya bernilai 1 Nah bagaimana dengan tabel kebenarannya Kita tulis dulu Clock nya Bernilai 0 Karena tadi kita nulisnya 0 ya Kasusnya 0 Nah 0 ini D itu low Low itu tandanya Ke bawah Nah Dan selanjutnya D Karena clocknya itu 0 D nya Tidak diketahui Jadi kita bisa tulis X saja Kita tulis X Set nya bagaimana Ini set Karena D nya tidak diketahui Maka Set nya juga tidak diketahui Kita tulis X Dan reset nya bagaimana Sama juga halnya dengan set Reset nya juga tidak diketahui Karena D nya tidak diketahui Jadi kita tulis X Nah Selanjutnya Nilai key Atau output key Nah Key sudah dapat kita Output key Yaitu 0 Nah kita masukkan 0 Dan selanjutnya Keybar Keybar juga Kita sudah dapat Dimana Ini Nilai keybar Yaitu 1 Nah kita tulis 1 Nah Jadi Begini cara menyesuaikan Salah satu kasus yang ada di D flip flop Halo semuanya Disini saya akan menjelaskan tentang D flip flop Kasus bagian kedua Dimana nilai clock nya sama dengan 1 Dan nilai d nya sama dengan 0 Kembali kita tulis Jika sudah seperti ini Otomatis nilai set nya Adalah 0 Karena Bagaimanapun nilai d dan set Sejalur Dan untuk nilai reset nya Adalah negasi dari nilai set Dimana 0 negasinya adalah 1 Karena dia melalui gerbang node Oke jika sudah seperti ini Kita memiliki 2 inputan Dimana 0 Dan 1 Dan 1 Dan 1 Dan 1 0 dan 1 Melalui gerbang node Maka output nya Seharusnya adalah Kita lihat dari table kebenaran Adalah 0 dan 1 Ada di pada bagian kedua 0 dan 1 Output nya adalah 1 Dan untuk 1 dan 1 Melalui gerbang node Ada di bagian keempat Teman teman Output nya adalah 0 Nah jika sudah seperti ini Untuk mencari hasilnya adalah 1 melalui gerbang node Merupakan komplement dari 1 tersebut Atau negasinya Itu sama dengan 0 Karena Def flipflop ini adalah Merupakan Modifikasi dari SR flipflop teman teman Dan saya juga Mengikuti cara bunuh Dimana jika Ini kan termasuk dengan ini Sama aja dengan S bintang ini Dan ini juga R bintang Nah jadi jika S sama dengan 1 Maka untuk hasil ini Ini nya adalah komplement dari Ini sesebut Jadi ini adalah 0 Karena Def flipflop itu kan Ini kan begini nih Ini kan udah termasuk SR flipflop Ini SR flipflop Dan ini Bagian ini Trigger nya Dan untuk Def flipflop Hanya ada tambahan Inputan D Dan inverter nya Itulah Def flipflop Nah Jika sudah seperti ini Disini adalah nilai 0 Yang otomatis Adalah Hasil dari key Dia akan turun Disini 0 Nah jadi untuk bagian bawah Kita mendapatkan Dua inputan Ada 0 dan 0 Kita lihat Tabel kebenaran Tabel kebenaran nya Ada 0 dan 0 Output nya adalah 1 Nah Kita juga sudah Kita juga sudah Mendapatkan Nilai dari Key bar Atau Key complement Dia naik ke atas Teman teman 1 Nah untuk pembuktian nya Kita bisa dilihat disini Kita mempunyai Dua inputan lagi 1 dan 1 Tabel kebenaran nya 1 dan 1 Sama dengan 0 Nah kita lihat Sama kan Nah Jadi Ini artinya Bahwa Def flipflop ini Berjalan teman teman Coba kita buat Tabel kebenaran nya Level lock nya Saya turun Naik ke atas Ini Naik ke atas Sama dengan 1 D nya sama dengan 0 Begitu pula Dengan Z nya R nya adalah negasi Ya tadi Ini 1 Dan key nya Kita dapat Adalah 0 Dan key bar nya Adalah 1 Oke teman teman Sekian Sampai jumpa Di video berikutnya Kita akan menjelaskan Kasus ketiga Misalkan inputan D nya 1 Dan clock Disini Bernilai 1 Maka otomatis Ini nilai dari S nya Atau set nya Tetap 1 Dan untuk nilai Nilai si R Karena ini D nya 1 Disini ada Gerbang logika Nor Maka Akan berubah Atau kebalikannya Atau negasi Daripada 1 Adalah 0 Makanya R itu Bernilai 0 Kemudian Karena S nya 1 Dan clock Disini 1 Sedangkan di ketentuan Tabel kebenaran N nya itu 1 sama 1 Adalah 0 Maka disini Adalah 0 Dan untuk 1 dengan 0 Ketentuannya adalah 1 Maka disini 1 Untuk hasil dari Q Maka outputnya Adalah 1 Karena 0 Melewati Gerbang Logika Kanan Maka Menjadi kebalikannya Juga Yaitu Negasinya 0 Negasi dari 0 Adalah 1 Dan ini juga Seperti itu Negasi dari 1 Adalah 0 Makanya Nilai dari Q Key adalah 1 Dan Q Bar Adalah 0 Atau bisa juga Kalau jualannya Ini kan ada garis Ini kesini Ini kan 1 Untuk melewati ini Sama-sama 1 Untuk melewati ini Adalah 0 Nah ini juga Ini 0 Untuk melewatinnya Kesini Ini 0 Negasi dari 0 Adalah 1 Ya sama seperti Pelajaran sebelumnya Bahwa Kalau Ki Dengan Ki negasi Berarti Ki negasi ini Adalah kebalikan Daripada si Ki tersebut Makanya Disini Detahui Bahwa Jika Clocknya Adalah High Dan D Nya 1 Maka S Nya 1 R Nya 0 Dan Ki Nya 1 Ki Bar Nya Adalah 0 Terima kasih Sampai